Oke teman-teman, sahabat bonsai Selamat datang kembali, masih bersama saya Gede Dalam channel Gede Bali Farm Nah oke teman-teman, untuk Seri kali ini Nah, saya akan berbagi Nah, kebetulan saya sudah berada Di lahan ground teman-teman Nah, ini lahan ground ya Sekarang saya akan melakukan Perawatan Kepada sebuah bahan teman-teman, yaitu Bahan bonsai loa Nah, ini hasil dari cangkok juga Hasil dari semai biji Nah, bagaimana kondisinya Sekarang teman-teman ya, ada beberapa Bahan yang sudah saya Sharing kepada teman-teman Nanti teman-teman bisa saksikan di kolom Deskripsi, itu bagaimana prosesnya Dan sekarang, untuk Memaksimalkan daripada Pertumbuhannya ya Perawatan apa saja yang Akan kita lakukan, nah untuk Sekarang kita akan lihat kondisinya Seperti apa teman-teman ya, karena Disini kita membuat Bonsai itu, program bonsai di ground itu harus Sering-sering kita Kontrol teman-teman Kita kontrol pertumbuhannya bagaimana Agar nantinya kita Mendapatkan Bahan bonsai yang Sesuai dengan keinginan teman-teman ya Nah disini Di belakang saya ini sudah ada Elegant teman-teman Elegant, ada kimeng Di belakang saya itu ada kimeng Nah sekarang Nah ini Loanya teman-teman ya Nah saya akan tunjukkan kepada teman-teman Bagaimana kondisinya Nah ini kebun loa saya teman-teman Disini Lahan brown saya ini Nah untuk sekarang saya akan melakukan Perawatan Agar Pertumbuhannya maksimal teman-teman ya Oke sahabat bonsai sebelum lanjut Nah disini saya kedatangan paket Nah ini paket dari Tangerang Selatan Ini dari Bang Uje Uje TH Channel Nah teman-teman bisa saksikan Nanti Channel Youtube-nya ya Uje TH Channel Nah ini Keterangan Batang Pohon Nah kalau batang pohon Mungkin Nanti setekan Atau Hasil Cangkupan Saya enggak tahu Yang penting Kita akan Buka dulu ini Nah nanti teman-teman bisa saksikan ya Nama Channelnya Uje TH Channel itu Seperti tentang Bonsai juga Nah ini akan menjadi Penghuni Baru lahan brown ya Nah saya ucapkan terima kasih Terima kasih pada Bang Uje Sudah memberikan saya Bahan bonsai Nah sebentar kita akan Buka dulu Kita akan bongkar ya Mungkin ini waru ya Waru Nah ini bahan Setekan waru Tapi sudah Tumpuh Seperti ini ya Seperti apa namanya Ini Calon-calon Nas Atau calon-calon akar Ini Nah nanti kita akan Tanam Semoga Tunggu Sukur disini Saya enggak tahu ya Waru apa ini Mungkin waru Taiwan Teman-teman Oke teman-teman Nanti kita akan Tanam Sahabat bonsai Untuk sekarang Saya akan dekatkan Ke bahannya Bagaimana prosesnya Nah disini Teman-teman bisa Perhatikan Ini Hasil dari Cangkok ya Nah ini Proses kurang lebih Sudah Sepuluh bulan Dari Tanam Cangkok Nah disini Teman-teman Sahabat bonsai Bisa saksikan Tangan pertama Tangan kedua Tangan ketiga Nah disitu Tangan ketiganya itu Ngelos ya Atau Pertumbuhannya Dominan Lebih besar Daripada Tangan kedua Nah bagaimana caranya Nanti kita akan Koreksi Sedikit Untuk Menghentikan Daripada Pertumbuhannya Ini Tangan pertama Mesti saya loss Nah Tangan Kedua Nah Kemarin saya Sampai hentikan Pertumbuhannya Dengan Tangan kedua Karena dia Dominan Nah Disini Nanti kita akan Koreksi Bagaimana prosesnya Atau kita akan Membuang Penas-penasnya Teman-teman Nah ini hasil Daripada Cangkok Nah teman-teman Sebelah sana Juga ada Nah itu Nanti kita akan Lakukan Koreksi juga Itu kita akan Lakukan Perawatan Nah untuk Sekarang Saya akan tunjukkan Hasil dari yang Semai biji Dari semai biji itu Kita melakukan Pemangkasan Ke Batang utamanya Itu kita Kita press Nah setelah kita Press Satu bulan yang lalu Kita akan Melakukan Perawatan Seperti Membuang Tunas-tunas Agar Tunas-tunas yang ingin Kita besarkan itu Cepat membesarkan Seperti ini keadaannya Teman-teman bisa Perhatikan Nah ini Batang utamanya dulu Ini yang saya Pangkas Teman-teman ya Disini Nah untuk Sekarang Saya akan Melakukan Pemilihan tunas dulu Nah kita pilih Tunasnya Yang mana Tunas yang akan Kita gunakan Dan yang mana Tunas yang akan Kita buang Seperti itu Teman-teman Nah burunya Seperti itu ya Ini dari Semai biji Nah untuk Sekarang Saya akan Memperlihatkan Hasil yang Sudah saya Lakukan Ke proses Pemilihan Tunas-tunasnya Nah ini baru Sekitar Satu minggu Teman-teman Kira-kira Saya melakukan Pemilihan tunas-tunasnya Dan sekarang Saya akan Melakukan Pembentukan Alur Seperti Tangan pertama Tangan kedua Untuk Jalon Batang Terusan Seperti itu Seperti ini Sepertinya Dari sini Bagus ya Dari sini Bagus Untuk Alur Daripada Konsep Kedepannya Nah ini Bahan Bonsilwa Dari biji Nah Coba kita akan Lihat Sekelilingnya dulu Kita akan Lihat dari Sebelah sini Nah dari Sebelah sini Teman-teman Teman-teman Bisa perhatikan Nah dari Sebelah sini Bagus juga ya Karena Dia memiliki Perakaran Nah seperti itu ya Kalau kita Sudah program Dari awal Dari akar Nah untuk Menentukan mukanya Itu sangat Gampang Teman-teman Dari mana saja Kita pakai itu Terlihat Bagus ya Karena kita Program dari Nol Kalau dari awal Seperti ini Bagus juga Tapi kurang Kita akan putar lagi Putar dari Sini teman-teman Kita lihat dari Sebelah sini Nah kalau dari Sebelah sini Nampaknya Bagus ya Bagus Untuk kita Jadikan Tampak depannya Nah disini Nah disini Nah disini kita akan Membuang ini Ini kita buang Ini tangan pertama Batang terusan Tangan kedua Nah berarti Nanti kita akan buang ini Yang di belakang sana Dan kita tinggal Merapikan ini Agar nanti cepat Penutupannya Nah dari sebelah sini Bagus kayaknya nih Ini tangan pertama Tangan kedua Nah kalau ini Terlalu bawah nanti Kita bisa Besarkan ini dulu Nanti kita Press pendek Nah nanti akan ada Tunas-tunas Yang tumbuh Itu kita manfaatkan Agar lebih Di atas Nah teman-teman Kita langsung saja ya Akan eksekusi Ke bahan yang pertama dulu Nanti setelah itu baru Ke pemilihan tunas Teman-teman Ya Kepemilihan tunasnya Yang disana Nah ini semua dari Biji teman-teman Dari biji Teman-teman bisa saksikan Itu prosesnya Sebelas bulan yang lalu Saya tanam Nah disana juga Oke teman-teman Sapa teman-teman Langsung saja Kita akan Buang ini ya Karena tunas-tunas ini Nantinya Kita Kita belukan Seperti ini Mungkin nanti Kita akan gunakan Ini teman-teman ya Tunas-tunas yang kecil ini Nah kita tunggu dulu Baru nanti kita akan Pangkas lagi Kita akan press lagi ya Sahabat bonsai untuk hasilnya Sementara seperti ini dulu ya Nah nanti Kita akan Kita akan Lakukan perawatan lagi Untuk seterusnya Bagaimana Nah ini Kambiumnya sudah mau jalan ini ya Ini jalan ini akan menutup teman-teman Mengikuti Alur daripada ini teman-teman Kulit kambiumnya Nah Sekarang kita akan lakukan Ke Bahan berikutnya teman-teman ya Seperti sana Itu akan kita lakukan Pemangkasannya Nah yang ini juga Bahannya sudah Saya upload Kira-kira Satu bulan yang lalu Nah sekarang kita akan Lakukan Pemangkasan lagi Untuk gerak laser Setelah tadi Saya melakukan Pemangkasan Untuk sementara Sementara ini aja dulu Nanti ini untuk Dengan Kedua Untuk terusan Teman-teman Terusan daripada Batang utama Dan ini Kita akan manfaatkan ya Ini untuk Kedengan Pertama Nanti Kalau kita Tunggu Pertumbuhannya disini Mungkin agak di bawah Atau mungkin Kita akan gunakan Ini dengan pertama Ini dengan kedua Nah seperti itu Kita akan lihat Bagaimana Pertumbuhannya Untuk lanjutnya Kita akan lanjut ya Ke bahan Monseloa dari Biji Oke teman-teman Setelah tadi Saya melakukan Pemilihan Tungas Nah untuk Sementara Seperti ini dulu Setelah tumbuh Baru kita akan Lakukan Pengurangan lagi Nah Tunas-tunas yang mana Kita akan pakai Dan tunas-tunas yang mana Kita akan buang Nah kalau kita lihat Nah sekelilingnya Seperti ini Kita akan lihat dulu Bagaimana Sekelilingnya Nah untuk selanjutnya Saya akan melakukan Di sebelahnya Teman-teman ya Itu Melakukan Pemangkasan lagi Tapi setelah Satu bulan Pengurangan tunas Seperti ini Sama seperti ini Teman-teman Kita akan lanjut Sebelah sana Seperti kata saya tadi Nah ini Ini akan saya pakai Untuk tampak depannya Ini kita akan buang Nah ini Tangan pertama Dan yang ini Tangan kedua Jadi untuk bagian belakangnya Kita akan Buang ya teman-teman Kita akan kurang Nah oke teman-teman Jadi untuk selanjutnya Ini tangan pertama Tangan kedua Dan ini untuk terusannya ya Dan sekarang kita tinggal Membersihkan ini teman-teman Ini kita potong agak miring Atau kita akan Catok Agak miring Agar gambiumnya ini Cepat menutup ya Karena ini akan menjadi Batang utama nanti Tidak akan catok Oke teman-teman Sahabat doang saya Jadi Hasilnya seperti ini Setelah tadi saya melakukan Pembersihan ya Nanti ini akan cepat menutup Bekas potongannya itu Teman-teman bisa perhatikan Nanti ini akan menjadi Tangan pertama Tangan kedua Dan terusannya teman-teman Nah nanti Bagaimana prosesnya ya Kita lihat Karena kita Programnya di ground Itu Kita harus sering-sering Perhatikan bagaimana kondisinya Nah Oke teman-teman Saya rasa cukup sampai disini Sering hari ini Mudah-mudahan Permanfaat Buat teman-teman semua Dari sekian bahan Yang saya Proses hari ini Mudah-mudahan Menginspirasi juga Buat teman-teman Terutama Pada teman-teman pemula Bagaimana caranya Kita membuat bonsai Bonsai loa Kekos Rakyamosa Nah di ground Seperti itu teman-teman Nah ini update-nya Dari BG Nah oke teman-teman Saya ucapkan terima kasih Salam beli daya Salam bonsai Mantap Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.